Sebagai Kepala Keluarga dan Mas Kipriat sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana. Tapi saya kira putusan MK yang terakhir yang keempat yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau berkonsultasi dengan keluarganya ya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik ya kita serahkan kepada beliau dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai Kepala Keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan apa namanya reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Berarti kepada Mas Gibran, Mas Gia kepada koalisi itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini? Ya kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang walaupun saya ketua partai tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial dan saya akan serahkan, sampaikan itu kepada rapat koalisi dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain dan kita mau syawarahkan andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang jadi kalau misalnya ada sembilan orang mengambil keputusan, tujuh orang setuju, dua enggak setuju. Dua yang enggak setuju kan enggak boleh ngambek, dua yang enggak setuju itu harus tunduk kepada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu, saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan tapi harus mencapai kompromi-kompromi politik di antara semuanya. Ya PBB ya kalau usiannya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Perbong, Seluruhan Pak Gibran saya sudah kemukakan pandangan saya, jadi kalau di DPR itu kayak Mederhese nota begitu jadi menjadi catatan sejarah, jadi pengetahuan umum bahwa saya sudah mengumumkakan satu pendapat seperti ini tapi kalau misalnya mau ditempuh jalan terus ya saya menghormati itu putusan demokratis tapi jangan sampai saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu dan saya paham tentang persoalan itu. Belum tahu saya, saya masih nunggu-nunggu juga. Barangkali kalau ada, makanya kami kan diingatkan oleh Pak Prabowo supaya jangan jauh-jauh dari Jakarta kalau sewaktu-waktu ada pertemuan, jadi kami bisa mengadakan pertemuan secepatnya. Terima kasih.